Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain Blocks Fruit Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas update 10 yang terbaru dari game Blocks Fruit ya Sebetulnya gue udah live tadi siang, cuman buat ini gue buat video buat yang kalian misalnya gak nonton aja ya Atau kalian males nonton gue live, karena live itu kan lama banget ya, 1 jam lebih lah Itu gue live, jadi kemungkinan beberapa orang males gitu nontonnya Jadi oke, gue akan buatin videonya khusus untuk kalian dan gue akan kasih tau kalian ada update apa aja di update ke 10 ini teman-teman So kita langsung ke update pertama yang pasti kalian udah tau ya, Buah Iblis Opeopenomi Atau disini namanya adalah Kontrol, namanya Kontrol teman-teman Untuk harganya sendiri gue belum bisa kasih tau karena gue gak tau karena ya emang belum muncul di stok gitu ya Jadi gak ada yang tau juga, ini sebenernya tadi gue juga nungguin ngestok nih teman-teman ya Jadi kalau misalnya ngestok nanti harganya gue langsung kasih tau kalian Kalau prediksi gue mungkin sekitar 3,2 atau 3,5 lah paling mahal ya teman-teman ya Atau mungkin 3,8 kita gak tau juga, mungkin gak tau ya Karena ini gila banget sih kalian lihat tuh, kalian butuh masternya sampai 350 teman-teman Ini sih parah grindingnya nih Kita kan grinding ulang, kayaknya cuman dia deh yang sampai 350, gak ada loh yang lain Iya cuman dia doang teman-teman yang sampai 350, gila Soh, yaudah jadi pertama update-nya itu ya, ada buah Opeopenomi, namanya Kontrol disini Untuk bentuknya sendiri gue gak tau juga karena gue belum lihat Dan semoga aja ntar gue nyari ketemu ya Lalu update kedua ada pulau baru teman-teman Ada pulau baru di bagian sebelah Green Zone, kalian lihat nih Tuh, ada pulau baru ya Tuh, kalian lihat gak sih? Nah, ada pulau baru ya disitu ya Nih kalau kalian lihat Itu adalah pulau Punk Hazard Jadi bukan Sabaudi ya Kemarin ada yang bilang ada 2 pulau baru gitu kan, Sabaudi sama Punk Hazard Tapi yang gue baru temuin di New World ya, itu baru Punk Hazard Gue belum nemu Sabaudi ya, atau mungkin memang nanti di update selanjutnya kali ya Yaudah kita coba langsung aja ke Punk Hazard ya Gila, cukup jauh ya Ini jauh atau emang lama ya Pake merah-merah lama banget teman-teman Oke, ini dia kita harus sampe Ini dia pulau Punk Hazard ya Seperti di animenya, terbelah gitu Jadi sebelah tuh lava Yang sebelah sini es Dan itu dia tuh, factory-nya ya Factory atau apa sih namanya, yang ada sisarnya lah Tapi disini gak ada bossnya sih, gak ada boss sisar ya Adanya boss smoker yang ada disana Nanti akan gue bahas boss-boss baru ya So, jadi kita bahas pulau-nya dulu Pulau-nya kayak gini teman-teman Dan ada beberapa pintu masuk-pintu masuk rahasia Dan akan gue kasih tau sekarang Jadi pertama, kita ke pulau yang ini dulu lah ya Yang lava dulu ya Disini nih, ini dungeon namanya apa? Kastil lah, gue ngomong kastil lah ya Di kastil ini ada pintu rahasia teman-teman Itu kalau kalian ke atas Lalu kalian ke bagian belakang Sebentar ada CS, kita ambil dulu Eh, eh, eh Ada ke belakang Itu ada pintu teman-teman Nah Ini dia Dan Ini kegunaannya untuk apa NPC ini Nanti gue akan jelasin ya Pokoknya kalian harus ngasih rare ativa kesini teman-teman Tapi itu nanti gue jelasin Jadi pertama-tama ini gue ngejelasin Pintu-pintu masuk rahasia dulu aja ya Pertama disitu Yang kedua teman-teman ada di atas sana Tuh Ke atas ini nih Ke atas sini ya Kalian ke sini Nah, ada pintu rasanya juga teman-teman Nah, ini dia nih Nah, ini Ini yang pasti mungkin kalian akan tunggu-tunggu ya Ini apa maksudnya nih bang Gak ngerti gue Kalau kalian masuk jadi hijau nih nanti Tuh, jadi hijau ya Ini karena nge-like aja nih Lihat tuping gue Sedih banget anjir Internet gue udah bener Tapi begitu tupingnya Ya, pokoknya begitulah Nih, ntar kalau kalian masuk jadi kayak gini Ntar-ntar gue jelasin teman-teman ya Nanti, di akhir-akhir itu lah Di boss-boss itu terakhir-akhir Karena ini berhubungan dengan boss gitu Jadi, ya nanti gue bahas lagi lah ya Oke, jadi itu aja Untuk pintu masuk rahasia di pulau lava Itu aja ya Lalu kalau di pulau es Ada satu teman-teman Dan ini agak Agak Apa ya? Rumit Untuk awal-awal ya Karena gue juga bahkan dikasih Tahu teman-teman tadi live Gue kayak orang bego gitu Gak ngerti Apa sih pencet? Apa sih? Gak ngerti gitu gue Jadi, kalian mesti ikutin cara gue aja ya Jadi, kalau kalian masuk Ini kalian ke monitor aja nih Kalian ke monitor Ini sebenarnya disini ada dua tombol Gue gak tau gunanya buat apa Ini ada Tombol merah Dan ada tombol biru Itu gue gak tau buat apa gunanya Sampai sekarang gue gak tau Jadi, kalau misalnya Kalian ada yang tau Ya, kalian komen aja lah ya Karena gue gak tau Itu gunanya buat apa Jadi, ini teman-teman Ini kalian bisa klik Nah, kalian bisa klik ya Kalau kalian klik Itu warnanya berubah Tuh Berubah warnanya teman-teman Oke Berubah ya Dan warna yang harus kalian ikutin adalah Merah Lalu ini Ya, ampun Salah pencet gue Gimana resetnya Gimana resetnya Ini gimana nih Kepencet, kepencet, kepencet teman-teman Waduh Apa bener ya Oh, bener teman-teman Warnanya kayak gini Bener ya Gue padahal gak sengaja Tapi bener Warnanya gini nih Merah Biru Ijo Dan biru Warna itu ya Ketika kalian udah masukin warna itu teman-teman Ada pintu disana yang kebuka Tuh Ada pintu yang kebuka Di bagian sini Nah, si gue harus yukur Duluan nih Pintunya bagian kebuka Bagian sini ya Tapi teman-teman Ini kayak masih gak ada fungsinya gitu loh Kayak begitu doang Terus kalau kalian misalnya Naik ke atas nih Kalian naik ke atas Itu di atas ada NPC Nah Ada NPC Dan kalau kalian ngomong Tuh, dia cuma senyum Dan nanti dia bilang Ini untuk update selanjutnya Gitu ya Coming next update Jadi kemungkinan besar Kemungkinan besar ya Kalau misalnya nanti ada pulau sabodi Dan itu akan berhubungan sama ini Kayaknya Gue gak tau juga ya Mungkin ada puzzle atau apa gitu Karena disini dia namanya Mysterious scientist Gue langsung beranggapan Kalau mungkin ada rest versi 4 Gak tau ya Karena Di versi kedua Kalau gak salah ya Kita juga ngomong sama scientist Scientist apa alchemist ya Gak tau deh Pokoknya ya pakenya begitulah Dan kemungkinan Ini prediksi gue doang temen-temen ya Bakal ada rest versi 4 Tapi gue gak tau juga nih Udah cuman gitu doang sih Di tempat ini Udah gak ada apa-apa lagi Begitu doang Rahasianya itu doang Jadi ya kayak gitu Kalian liat ya Warnanya nih Kalian napalin aja Kalian screenshot Nih warna kayak gini Lalu disitu ada pintu Oke Kita lanjut Ke Boss Yang mungkin kalian udah tunggu-tunggu ya Boss Ada beberapa Boss baru temen-temen Tepatnya ada dua ya Gue gak tau sih ada lebih apa gak Pokoknya yang gue tau sekarang Itu cuman ada dua Dua boss baru Yaitu pertama adalah Smoker Smoker itu di tempat Castile tadi Di bawahnya Itu kan kalian bisa masuk nih Di bawahnya nih Nah di bawah sini nih Nah disini Dia akan nge-spawn Smoker Dan dia akan nge-drop JT JT tuh Bukan pedang apa ya Tongkatnya yang dia pake Itu bukan pedang ya temen-temen Karena dia tuh kayak Tongkat bentuknya Tongkat batu laut kan Namanya JT gitu Kalian bisa dapet disini Ada beberapa temen yang tadi Pas gue coba lawan Sekali lawan langsung dapet Itu berarti Beruntung banget Atau emang Drop change lagi dinaikin Gue gak tau juga ya Ya pokoknya Kalian gak dapetin disini lah Si JT itu Dan Ada satu boss lagi temen-temen Tapi ini Raid boss Raid boss ya Mirip sama kayak Blackbird Jadi kalian harus melakukan Beberapa step dulu lah Dan itu melibatkan Ruang-ruang rahasia Yang barusan tadi gue kasih liat Yang di atas sana Sama disana ya Jadi Raid bossnya itu adalah Trafalgar Low Bener temen-temen Trafalgar Low ya Itu Raid boss yang baru Dan Kalau kalian mau ngelawan Trafalgar Low Itu caranya menurut gue Cukup rumi temen-temen Yang pertama Kalian harus cari Fish of Darkness Gunanya untuk apa? Untuk kalian ngelawan Blackbird dulu temen-temen Setelah kalian ngelawan Blackbird Kalian akan ngedapetin Namanya Rare Artifact kan Nah Rare Artifact itu Kalian bisa tukerin Di orang ini Di orang yang ada disini Temen-temen Kalian bisa tukerin Sama orang yang ada disini Aduh Nge-lag 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 Aduh Nah kalian bisa tukerin Sama orang yang ada disini Si Arithmatic ya Kalau ini kalau kalian ngomong Tuh Kita disuruh Ngasih sesuatu Tuh empty handed kan Nah setelah kalian udah kasih Rare Artifact nya Ke si Arithmatic ini Dia akan ngasih ke kalian Yang namanya Microchip Dan microchip itu temen-temen Kalian pake Saat kalian ada di Ruang rahasia Yang ada di sebelah sana Let's go Nah ruangan yang disini Temen-temen ya Ini gue sorry banget Nggak bisa ngasih unjuk Karena rumit sih temen-temen Jadi Mungkin nanti ya Pas gue bikin video Ngelawan Travel Girl Atau apa gitu Nah disini temen-temen Jadi yang gue bilang tadi itu Nih Kalau kita masuk sini kan Jadi Jadi hijau nih Gini kan Nah ini gunanya temen-temen Untuk temen-temen kalian Jadi kalau misalnya Kalian punya microchip Nanti temen-temen kalian Tuh 4 orang Itu berdiri disini nih Masing-masing Berdiri disini ya Berdiri disini masing-masing Lalu kalian berdiri disini Kalian pasang microchip Kalian Dia yang bilang tuh Microchip not found ya Tunggu ini Mana nih Nah Tuh Microchip not found Microchip not found Nah itu gunanya Temen-temen kalian berdiri disini Lalu kalian disini Lalu kalian pake microchipnya Kalian akan langsung teleport Berlima doang ya temen-temen ya Maksimal tuh 5 orang Buat ngelawan Travel Girl Atau kalau misalnya kalian Nonton aksior gitu Itu dia bisa masuk Dengan cara soru ya Ntar ya Kalian liat lah Itu gimana Cara dia bisa masuk Lewat soru ya Karena gue Belum pernah juga sih Nah jadi kalau kalian udah Masukin microchipnya Kalian akan teleport Ke tempatnya Laboratorio yang tadi temen-temen Yang ada Apa sih Yang ada Monitor-monitor tuh loh Yang disebelah sini nih Disebelah sini kan ada Kayak monitor-monitor gitu tuh Nah disitu Kita akan teleport kesini Ntar pintunya ketutup Mirip sama kayak factory temen-temen Jadi mirip sama kayak factory gitu ya Pintunya ketutup gitu loh Pintunya ketutup ini Lalu ntar di dalamnya itu Ada Travel Girl Kita ngelawan Travel Girl Disini temen-temen Dan Travel Girl Itu akan Ngedrop kalian Dua item temen-temen Yang pertama adalah Koko Pedangnya si Travel Girl Bentuknya kayak gini nih Lalu yang satu lagi Zebra Head Zebra Head Ini cuma sampai mentok 1245 Gue gak tau nih Gue udah gak bisa naikin lagi Tadi Ini bukannya karena 0 ya Tadi sebenernya gue naik level gitu Udah sampai 108 nih Tapi gue coba naikin lagi Dia gak bisa Mentok Gue gak tau kenapa Apa emang Maksimal levelnya Cuma sampai 1245 Atau 1250 Atau ya emang 1500 Dan ini emang mentoknya Cuma 1245 Gue gak tau juga ya Dan levelingnya disini nih Leveling disini ya Di pulau Panghazard Tapi ini lokasi jauh-jauh sih Itu NPC jauh-jauh temen-temen Betek gue kenapa gitu Tempat kayak gini tuh Tempat leveling baru tuh NPC tuh jauh-jauh gitu Padahal harusnya deket gitu Biar levelingnya gampang kan Gue malah-malah milih Levelingnya tuh Di tempat S Yang sana tau gak Oke Itu aja sih Dan katanya buah dough Itu ada versi 2 nya Gue gak tau nih Karena gue belum coba juga temen-temen Tadi ada beberapa Pas gue live Ngomong kayak gitu ya Gue gak tau nih Bener apa enggak Jadi katanya buah dough itu Kayak ada yang di revamp gitu lah Gue gak tau tuh V2 itu revamp Atau di upgrade Kayak res Gue gak tau juga Karena mereka bilangnya V2 ya V2 itu berarti kan Upgrade ya harusnya ya Ya itu gue gak tau juga Kalian coba cari sendiri lah ya Oke Jadi untuk video kali ini Itu aja temen-temen Gue mau ngasih liat ke kalian Update apa aja Di game Bloxroot ini Dan menurut gue ini update Mantep banget sih temen-temen Mantep banget Terutama buah OP-OP ya Kalau kalian belum liat Buah OP-OP Atau buah kontrol Kalian coba liat Youtuber luar deh main Itu buah gila sih Gila sumpah Baru kali ini buah Yang bisa Ngancurin Sekeliling kalian gitu Bener-bener Literally ngancurin Sekeliling kalian Ngangkat Bangunan Ngangkat Kapal gitu ya Kalian liat Kalian liat deh Itu orang-orang luar main Wah gila sih Gue gak sabar banget Sampai ngedapetin buah itu Temen-temen Sampai saat itu ya Kita bersabar aja Gue mau coba untuk Naikin level dulu Karena ini gue butuh Grinding lagi temen-temen Gue masih level segini Aduh Grinding ulang Grinding lagi ya Dan ada kode baru Kode-kode Kodenya kalau gak salah Update 10 deh Update 10 Gitu ya Itu update Kalau gak salah Ngereset status kalian Dan update 1 lagi Namanya kontrol Dimana kontrol ini Ngasih kalian 2x XP 15 menit Kalau gak salah ya Oke Itu aja sih temen-temen Untuk video kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ke temen-temen kalian Supaya ceritakan semakin berkembang Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao